Persekutuan Tusuk Kondi Kemala Jilid 18. Sarung pedang pemutus asmara terampas oleh Ihtian Heng. Bagian 33 Dual. Han Ting dan Ih sengheran melihat perubahan wajah dan sikap Kim Lo Ji. Tetapi belum sempat bertanya, Kim Lo Ji sudah mengajak Han Ting berjalan lagi. Melihat wajah paman gurunya itu mengunjuk kerut ketakutan, Han Ting tak berani bertanya lebih lanjut. Ia mengikuti berjalan di belakangnya. Ih seng seorang persilatan yang banyak pengalaman. Ia duga Kim Lo Ji tentu menyimpan sesuatu. Ia memandang ke seluruh dan ah titik benarlah. Pada tanah rumput yang terpisah 4-5 tombak jauhnya, tampak sebuah piagam yang berkilat-kilat memancarkan cahaya perat. Kecuali itu, tiada terdapat apa-apa lagi. Ketika berpaling ke muka, Kim Lo Ji dan Han Ting sudah jauh beberapa tombak di muka. Seketika timbul pikirannya untuk melihat piagam itu. Cepat ia berbalik tubuh dan loncat ke tempat piagam itu. Dalam dua kali loncatan saja, ia sudah tiba di sebelah benda itu. Ketika mengamati, ternyata piagam perak itu terdapat ukiran gambar sebatang tulang putih. Di angkatnya piagam itu, ah, berat juga. Rupanya terbuat daripada bahan perak murni. Saat itu Kim Lo Ji dan Han Ting sudah berjalan belasan tombak jauhnya. Ih Seng tak sempat memeriksa lebih teliti lagi. Cepat ia masukkan piagam itu ke dalam saku lalu bergegas menyusul kedua orang itu. Tetapi ternyata Kim Lo Ji berjalan makin pesat. Dia tak pernah berpaling ke belakang walaupun sebentar saja. Sikapnya seperti orang yang dikejar setan. Terpaksa Han Ting dan Ih Seng mengikutinya saja. Tak berapa lama, tibalah mereka di tepi sebuah hutan. Pada saat itu Ih Seng segera mengeluarkan piagam perak tadi dan bertanya kepada Kim Lo Ji, bukankah Kim Lo Ji yang kuah melihat benda ini piagam itu kecil bentuknya? Kecuali ukiran tulang putih, tak ada lain-lain hal yang istimewa. Tetapi begitu melihat benda itu, seketika berubahlah wajah Kim Lo Ji. Dahinya mengucurkan keringat dingin. Sudah tentu Han Ting heran. Meminta benda itu dari Ih Seng, ia berkata, apakah yang istimewa dengan benda ini? Sehingga paman ketakutan sambil menatap piagam kecil itu, Kim Lo Ji menyahut, balik dan periksalah piagam itu. Bu Hong Ping menurut, dibalik piagam itu terdapat dua baris kata, berbunyi, piagam pencabut nyawa siapa melihat, mati. Kecuali tulisan itu tak ada lain-lain tanda yang mencurigakan lagi. Tiba-tiba Ih Seng tertawa, uh, sungguh heran. Adakah kalian juga terkena peraturan itu? Ah, hanya Ih Tian Heng yang tahu. Kusaksikan sendiri, dalam waktu semalam saja ia sudah cepat menyebarkan enam buah piagam. Sebelum terang tanah, tiada seorang pun dari ke enam orang itu dapat lolos dari peraturan piagam. Masuk ke dalam sarang ular dan digigit mati oleh ular beracun titik Ji Siang Kong, lepaskan. Itu, itu titik piagam beracun tiba-tiba Ih Seng memekik keras. Paman, bisik Han Ping, apakah yang engkau pikirkan Kim Lo Ji hentikan langkah lalu berputar tubuh perlahan-lahan? Ketika memandang wajah pamannya itu kejut Han Ping bukan kepalang. Wajah Kim Lo Ji tampak berwarna biru gelap, keringat membanjir beras. Rupanya seperti orang yang menderita kekagetan hebat. Kim Lo Ji yang pual, mengapa engkau seru Ih Seng? Kim Lo Ji mengambil sapu tangan, mengusat peluhnya, anak Ping, aku hanya dapat hidup sampai setengah hari saja. Nanti sebelum malam tiba, aku tentu sudah mati secara mengenaskan sekali, mengapa Han Ping terkejut? Perlahan-lahan Kim Lo Ji berpaling memandang empat penjuru lalu duduk. Ia pejamkan mati bersemedi. Tak harap lama wajahnya agak merah. Ujarnya, karena ku pernah melihat piagam maut dari Ih Tian Heng itu. Barang siapa melihat, tentu akan mati masakan begitu Kim Lo Ji tertawa hambar. Ujarnya, piagam maut itu selalu dibawa oleh Ih Tian Heng. Kecuali dia, tak boleh lain orang menjamah piagam itu. Sekali piagam itu muncul tentu ada orang yang mati. Dalam waktu empat jam, orang yang melihat piagam itu akan mati terputus tubuh atau segera menerima kematian di gegit kawanan ular beracun. Hukuman itu tiada yang melebih ganasnya diam-diam Han Ping menimang. Ia heran mengapa orang yang selalu menghias kulung senyum di bibir dapat melakukan hukuman yang begitu ganas. Han Ping cepat berputar tubuh dan mengamati diri Ih Seng. Ah titik ternyata tangan kiri Ih yang mencekal piagam tadi, mulai menguap hitam. Anak Ting dan saudara Ih, lekas salurkan tenaga murni untuk menutup seluruh jalan darah dalam tubuhmu. Jangan sampai racun menjalar ke dalam tubuhmu titik sekonyong-konyong dari dalam hutan, terdengar suara orang berseru dengan dingin. Ah, sayang sudah terlambat. Piagam perak itu memang dilumuri racun yang tiada bandingan keganasannya. Sekali menjamah piagam, racun segera melekat pada tubuh. Jika ingin selamat, lekas kutungilah lengan yang digunakan mengambil piagam tadi ketika menunduk dan memeriksa. Ih Seng dapatkan lengan kirinya menghamburkan asap hitam yang merayap ke atas. Kejutnya bukan kepalang buru-buru ia kerahkan tenaga dalammu untuk menutup jalan darah lengannya itu. Sambil mencabut pedang, ia membentak, Hai, siapakah yang main sembunyi seperti setan itu honping lain lagi tindakan. Cepat ia sabitkan piagam itu ke arah orang yang berseru dari dalam hutan itu. Habis melontar, cepat ia menerjang ke dalam hutan. Piagam itu melayang ke arah semak belukar yang lebat, terus lenyap. Serempak itu honping pun tiba. Sebelum kaki menginjak tanah, ia lepaskan sebuah hantaman ke arah semak itu. Pukulan pemuda itu dapat menyiak semak belukar. Ia percaya orang yang bersembunyi dalam semak itu pasti terpaksa keluar. Bila orang yang tak diketahui itu muncul keluar, ia akan berusaha meringkusnya dan memaksanya supaya memberi obat penawar racun untuk iseng. Tetapi ternyata tiada seperti yang diharap setelah tersiak ke samping, semak rumput itu pun mengatup lagi. Tetapi orang yang berseru tadi tak kelihatan batang hidungnya. Semak rumput itu selain amat lebat juga rumputnya tumbuh setinggi orang. Sampai dua-tiga tombak honping menyusup ke dalam semak, tetap orang tadi tak tampak. Diam-diam ia heran, pikirnya, jelas orang yang bicara tadi, berasal dalam semak ini. Masakan aku salah dengar. Dan karena semak ini amat lebat sekali, setiap orang melakukan gerakan, walaupun memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi, tetap tentu menerbitkan suara. Tetapi aneh sekali. Mengapa orang itu lenyap tak berbekas titik tiba-tiba ia mendengar pada jarak dua tombak di sebelah kiri, bunyi gerakan rumput kering yang cukup keras. Cepat ia menggerung seraya apungkan tubuh ke udara. Di tengah udara ia berputar tubuh lalu melayang ke arah tempat itu. Cepat sekali honping bergerak. Ia tiba selagi semak rumput itu masih bergerak-gerak. Tetapi aneh benar. Di situ pun honping tak melihat barang seorang manusia pun juga. Seketika meluaplah amarahnya. Mens membunyi seperti tikus, bukankah laku seorang lelaki teriaknya seraya gerakan sepasang tinju. Das titik deru angin pukulan itu berhamburan memenuhi empat penjuru. Memang tenaga saktinya sekarang sudah mencapai tataran yang tinggi. Ranting dan daun-daun berhamburan keempat penjuru. Setelah melepaskan dua puluh pukulan, barulah ia berhenti. Rumput-rumput kering seluas setombak, telah bersih semua sehingga terbuka sebuah tanah kosong. Namun orang itu tetap tak kelihatan. Pada saat ia terbenam dalam keheranan, tiba-tiba ia mendengar suara mendesah tertahan. Ia tersentak kaget, pikirnya, celaka. Mereka telah gunakan siasat untuk memikat aku kemari dan kemudian turun tangan kedua orang itu. Titik cepat ia loncat keluar. Ketika keluar dari gerumbul semak, astaga! Kim Loji dan Ihseng lenyap. Paman teriaknya segera memburu ke tempat Kim Loji beristirahat tadi. Ah titik! Ihseng menggelepak di tanah. Matanya menutup, pedang perak dan kipas besi terkapar di sisinya. Tetapi Kim Loji tak tampak. Ketika memeriksa, nyatalah Ihseng ditutup jalan darahnya. Buru-buru ia menolongnya. Ihseng menghela napas panjang, ujarnya, Kim Loji yang pua dibawa orang, lekaslah siangkong mengejarnya ke arah mana ke utara. Titik dari arah kita datang tadi. Kalau begitu tentu kembali ke gedung Ihtian Heng lagi. Titik sekali loncat, Hang Ping terus lari ke utara. Kira-kira dua li jauhnya, tiba-tiba ia mendapat pikiran. Ia hentikan larinya lalu loncat ke atas sebatang pohon besar. Dengan bergelantungan pada dahan, ia ayunkan diri ke atas puncak. Saat itu matahari sedang bersinar terang-benerang. Dan dari ketinggian puncak pohon itu dapatlah ia melihat jelas ke seluruh penjuru. Tak jauh di jalanan sebelah barat, tampak sebuah kereta tengah meluncur. Kecuali kereta itu, tak ada lain benda lagi. Cepat ia melayang turun ke bumi lagi. Pikirnya, empat penjuru daerah ini terdapat banyak gerumbul rumput yang lebat dan dapat dipergunakan bersembunyi. Jika dia bersembunyi, tentu sukar mencarinya. Saat itu barulah ia menyadari bahwa di dunia memang terdapat banyak hal yang sulit. Hal yang tak selalu dapat dipecahkan dengan mengandalkan pandai yang ilmu silat saja. Ketika berpaling ke belakang, dilihatnya ihseng tengah berjalan mendatangi dengan langkah terhuyung-huyung. Buru-buru ia menyongsongnya, apakah lu kamu amat parah iseng menggeleng? Memang saat ini darah masih belum lancar tetapi mungkin sehari saja tentu sudah baik. Apakah siangkong sudah melihat jejak kim lociampu belum iseng merenung beberapa saat? Ujarnya, urusan sudah sampai begini, terburu-buru pun tiada gunanya. Sekeliling tempat di sini penuh dengan gerumbul rumput. Mereka dapat menyembunyikan diri dengan leluasa dan sukar dicari. Rasanya hanya menuju kembali ke gedung itu untuk mendapatkan ikhtian heng. Sambil memandang ke langit, Hang Ting berkata seorang diri, jika ia berada di sini tentu dapat memikirkan daya, siapakah yang siangkong maksudkan tanya ihseng. Nona Ting Ling dari lembah Raja Setan itu. Dia cerdas dan cermat. Banyak akal dan dapat memperhitungkan sesuatu dengan tepat, mendengar itu diam-diam iseng penasaran. Masakan dia seorang tokoh yang kenyang berkecimpung dalam dunia persilatan, kalah dengan seorang anak perempuan saja? Segera ia berdiam diri memutar otak. Tetapi kecerdasan itu memang pembawaan otak sejak dilahirkan. Umur dan pengalaman walaupun menambah luasnya pengetahuan, tetap tak dapat membantu mengembangkan kecerdasan. Oleh karenanya, walaupun sudah berpikir sampai setengah hari, dia tetap belum mampu menemukan daya upaya. Karena sampai sekian lama menunggu, Hang Ting tak sabar dan segera menegurnya, saudara ih, bagaimanakah orang yang menyerang itu iseng tertegun? Wajahnya merah kemalu-maluan, sahutnya, belum sempat kulihat, orang itu sudah mendahului menutup jalan darahku. Yang dapatku ketahui hanya dua sosok bayangan berpakaian biru, menyanggul golok titik kata Hang Ping dengan tegas, harap saudara ih mencari tempat beristirahat yang sepi untuk merawat luka. Besok siang kita bertemu lagi di sini. Jika aku tak datang, berarti terjadi sesuatu. Harap saudara ih pulang dan lanjutkan memegang kedudukan pemimpin kau merimbah hijau di daerah saudara bagaimana mungkin? Aku sudah memutuskan untuk ikut kepadamu. Hang Ting menghela nafas, engkau ikut pergi pun tak dapat membantu kerepotanku. Kebalikannya bahkan merepotkan aku untuk melindungimu. Rasanya lebih baik engkau pulang saja. Titik ia terus berputar tubuh dan melangkah menuju ke arah gedung. Ih Seng Lekas cepat mengejar untuk meminta anak muda itu berhenti dulu. Hang Ping menurut dan minta Ih Seng Lekas mengatakan maksudnya. Aku hendak mencari tempat bersembunyi di luar gedung menunggu siang Kong katanya. Setelah menung sejenak, Hang Ting menyetujui, Baiklah, jika sampai matahari silam aku belum keluar, tak perlu engkau menunggu lagi jika siang Kong sampai mendapat kecelakaan dalam gedung itu. Aku hendak menyiarkan kepada seluruh kaum persilatan tentang kejahatan Ih Tian Heng. Kemudian aku hendak mengadu jiwa Hang Ting mengeluarkan pedang pemutus asmara. Ia menghunus batang pedang dan menyerahkan sarung kepada Ih Seng. Peta yang terdapat pada sarung pedang itu, merupakan rahasia dari harta karun yang tersimpan dalam makam tua itu. Jika aku kalah, sarung pedang itu tentu akan diambili Tian Heng. Harta karun dalam makam tentu akan jatuh ke tangannya. Simpanlah sarung pedang itu. Jika sampai terjadi sesuatu pada diriku, serahkanlah sarung pedang itu kepada pengemis sakti Chong Tu dan ceritakan semua pengalaman yang kita jumpai dalam makam tua itu. Mintalah kepadanya supaya mengambil harta di dalam makam tua. Titik hunting berhenti sejenak lalu membolang-balingkan pedang pusaka pemutus asmara. Seraya berseru, pedang, pedang pemutus asmara. Walaupun tajamu tiada tarannya tetapi dunia menganggapmu sebagai benda terkutuk. Semoga kali ini engkau dapat membantu aku untuk membalaskan sakit hati ayah bundaku. Titik pedang itu memancarkan cahaya berkilat dan angin dingin yang menegakkan bulu Roma. Ihseng terpaksa mundur sampai tiga langkah. Ketika melihat anak muda itu mainkan pedang, Ihseng terkejut heran. Yang dimainkan Honping itu ternyata suatu gerak ilmu pedang yang luar biasa hebatnya. Ihseng terlongong-longong memandangnya. Honping hentikan pedangnya. Wajahnya tampak tenang. Ternyata yang dimainkan tadi adalah ilmu pedang jurus empat penjuru pedang sakti dalam kitab Tatmo Ihkin Keng yang diuraikan oleh Mendiang Hui Gong Taishu. Dalam memainkan ilmu pedang itu harus bersikap tenang dan serius. Ilmu pedang empat penjuru pedang sakti itu, walaupun terdiri dari empat jurus, tetapi merupakan gerak pedang yang dilambari tenaga sakti tinggi. Tetapi Honping sendiri tak menyadari kehebatan permainan pedang itu. Adalah karena kesal hati memiliki pedang pusaka tetapi merasa tak memiliki suatu ilmu pedang yang sakti, maka tanpa terasa ia mainkan pedang menurut ajaran Hui Gong Taishu. Sekali mainkan jurus itu, tenaga saktinya pun memancar dan tercurahlah seluruh semangat perhatiannya. Sebagai pemimpin kaum rimba hijau dari empat provinsi, Ihseng sangat dimalui orang berkat senjatanya pedang perak dan kipas besi. Dalam ilmu pedang ia sudah mengabdikan diri selama 20 tahun. Apabila bertemu dengan jago pedang, ia selalu memperhatikan gerakannya. Pengalaman dan pengetahuannya dalam ilmu pedang itu dituang dalam sebuah ciptaan permainan pedang dan kipas yang terdiri dari 13 jurus. Sesungguhnya, dalam ilmu pedang, ia telah mempunyai keyakinan yang amat mendalam sekali. Namim ketika melihat permainan pedang haunting yang sedemikian aneh, ia terkesiap. Belum selama ini ia menyaksikan permainan ilmu pedang yang begitu penuh dengan perubahan-perubahan tak terduga. Tiba-tiba pemuda itu menghela nafas, ujarnya, terima kasih atas kesungguhan hatimu terhadap diriku. Di dunia jarang terdapat seorang sahabat sejati. Kepergianku mencari ikhtian heng kali ini, belum tentu berhasil. Entah mati entah hidup, belum dapat kupastikan. Mungkin sejak itu, setan dan manusia akan terpisah selama-lamanya. Ah, siangkong, orang baik tentu dilindungi Tuhan. Hunting tertawa hambar, serunya, sejak bertempur dengan putri dari ketua marga siangkuan barulah ku sadari bahwa ilmu silat itu benar-benar tiada batasnya. Karena dapat menolong kami berdua saat itu, tentulah kepandayan ikhtian heng itu tak di bawah ku titik benar, sahut ihseng. Ihtian heng adalah tokoh yang paling disegani oleh golongan hitam maupun putih di daerah Kang Lam Kang Pak. Dia dipandang sebagai tokoh nomor satu. Sekalipun engkau memiliki kepandayan yang hebat tetapi mungkin masih sukar untuk menandinginya. Hunting memandang ke arah Cakrawala. Beberapa saat kemudian baru ia berkata pula, Sekalipun aku tak takut mati tetapi selama cita-cita belum terlaksana, Sukarlah bagiku mati dengan tenteram, apabila siangkong hendak memberi pesan apa-apa, silahkan mengatakan, Aku tentu melakukan titik tiba-tiba ihseng hentikan kata-katanya karena ia merasa ucapannya itu berarti sudah memastikan bahwa Hunting tentu akan binasa. Kata Hunting, Engkau banyak membantu aku. Sebagai anak, Aku merasa sedih sekali karena belum pernah berlutut memberi sembah sujud di hadapan makam kedua orang tuaku. Titik benar, Sahut ihseng, Pasti akan kulakukan hal itu untuk siangkong, Masih ada lagi mendiang guruku yang telah mengorbankan putranya sendiri demi menolong aku kemudian merawatku sampai besar. Juga makamnya tiada orang yang menaburkan bunga titik ia berhenti sejenak lalu melanjutkan pula aku pun telah meluluskan untuk melaksanakan pesan mendiang hui gong tai su. Jika hal itu gagal, bukankah berarti menyianyikan jerih payahnya titik Hunting mengoceh sendiri, menumpahkan seluruh isi hatinya selama ini? Sudah tentu iseng tak mengerti apa yang diucapkannya itu. Beberapa jenak kemudian barulah Hunting berpaling memandang ihseng dan tersenyum, Apa yang ku katakan tadi adalah seluruh isi hatiku. Sudah tentu engkau tak mengerti, Apakah siangkong mengatakan titik karena diliputi bajangan bahwa kepergian Hunting kali ini tentu akan binasa? Maka hati ihseng diliputi dengan rasa kesedihan sehingga ia tak mendengar jelas apa yang dikatakan pemuda itu. Tiba-tiba dengan ada perwira ia bersenandung kecil, angin berhembus, air pun mendingin. Sekali seorang ksatria pergi, takkan kembali lagi titik iseng serentak maju dua langkah seraya menjura memberi hormat. Kepandaian siangkong tidak dibawah sinciu it kun ihtian heng. Mungkin hanya kalah tenaga saja. Oleh karena itu kalau berhadapan dengan dia, janganlah mengadu kesaktian tenaga. Selama gunung masih menghijau, masakan takut tak mendapat kayu titik sahut honping, Satu-satunya sahabat baik dari almarhum ayahku hanya tinggal paman kim seorang. Jika tak mampu menolongnya, masakan aku masih ada muka untuk bertemu orang. Yang habis berkata pemuda itu terus berputar tubuh terus melangkah ke muka. Ihseng yang berata angkuh dan tinggi hati, saat itu dua titik air mata. Sambil mengangkat tangan, ia mengantarkan doa puji, Semoga siangkong diberkai keselamatan. Tiba-tiba honping berhenti dan berpaling. Serunya tertawa, ah, kebaikan budi saudara ih, aku belum dapat membalas titik iseng cepat mengusap air matanya lalu memandang anak muda itu. Tiba-tiba hatinya agak bergetar. Ternyata air muka pemuda itu berubah. Tidak lagi menampilkan keputusasaan, melainkan memancar penuh keyakinan. Dan pada lain saat terdengar kata-kata ramah dari pemuda itu. Ah, kini aku teringat akan beberapa jurus ilmu silat yang terdiri dari tiga pedang dan tiga pukulan. Keenam jurus itu masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tiada saling bersangkut paut. Aku pun tak tahu asal sumbernya. Tetapi yang jelas apabila digunakan, perbawanya amat dasyat sekali. Biarlah dalam waktu yang amat singkat ini, keenam jurus ilmu pedang dan pukulan itu kewajarkan kepada saudara ih. Mudah-mudahan saudara dapat meyakinkan sendiri, kata Han Ping. Pada saat ih seng hendak menolak, Han Ping sudah maju menghampiri, serunya perlahan, saudara ih, perhatikanlah. Pukulan ini disebut burung hang keluar sarang titik ia lempangkan tangan ke dada lalu didorongkan agak mencondong. Pertama lurus ke muka, setengah jalan tiba-tiba dibalikan ke kiri. Setelah menjulur lurus lalu ditamparkan balik ke kanan. Sebagai tokoh yang berpengalaman, sekali lihat saja, ih seng sudah mengetahui. Buru-buru ia menirukan. Tampak jurus burung hang keluar sarang itu sederhana sekali. Tetapi ketika dilakukan, ih seng merasa bingung. Sudah sepuluh kali mengulang, tetap ia belum mampu menguasai rahasia inti keindahannya. Karena ingin lekas-lekas menolong Kim Le Ji, Han Ping tak punya banyak waktu. Belum ih seng paham seluruhnya, ia sudah mulai mengajarkan lagi jurus yang kedua. Jurus kedua itu disebut halilintar menggetar ribuan kait. Suatu pukulan yang penuh dengan kekerasan dasyat sehingga menggunakan tenaga penuh. Setelah ih seng berlatih sepuluh kali, Han Ping segera mengajarkan jurus yang ketiga, disebut seribu tali sebuah jala. Merupakan ilmu pukulan yang aneh, mengutamakan sambaran dan cengkeraman. Penuh dengan perubahan-perubahan. Selesai tiga jurus ilmu pukulan itu, sudah memakan waktu sepenanak nasi lamanya. Sejenak memandang ke cakrawala, Han Ping segera meminjam pedang ih seng lalu dibolang-balingkan dua lingkaran kemudian menusuk. Jurus ilmu pedang ini disebut pohon besi berbunga perat. Sekarang sudah siang, maaf aku tak dapat mengajarkan kedua jurus yang lainnya. Kata Han Ping. Setelah memainkan sekali lagi jurus itu, ia letakkan pedang lalu loncat dan lari menuju ke gedung milik Ihtian Heng. Pada saat ih seng memungut pedang, Han Ping empat lima tombak jauhnya dan pada lain kejap sudah lenyap dari pandangan mata. Matahari menjulang tinggi di langit. Angin berhembus membaur muka. Ih seng menghela nafas lalu menyimpan sarung pedang pusaka pemberian Han Ping tadi, terus hendak mencari tempat bersembunyi. Sekonyong-konyong terdengar suara orang tertawa dingin titik. Ih seng terkejut dan cepat berpaling. Dari balik sebuah gerumbul rumput yang tak jauh di sebelah muka, muncul seorang lelaki pertengahan umur. Mengenakan jubah dan topi persegi. Gayanya seperti seorang terpelajar, mulutnya mengulum tawa. Seketika tergetarlah semangat ih seng, serunya serentak. Bukankah engka sinciwit kun ih tian heng orang itu tertawa? Ah, benar. Benda apakah yang saudarai pegang itu ih seng mengacungkan pedang peraknya? Apakah ini titik ih tian heng menggeleng? Bukan itu tetapi yang berada di tangan kirimu itu sambil memandang ke arah sarung pedang yang dipegang di tangan kiri. Ih seng berseru. Apakah saudara menanyakan benda ini? Ih tian heng tertawa mengangguk. Benda ini kepunyaan seorang sahabat yang minta tolong supaya ku simpankan. Ah, masakan hendak engkau simpan. Bukankah hendak engkau berikan kepada pengemis sakti chong tu seru ih tian heng? Seraya menghampiri ke muka ih seng lalu lurkan tangan kanan berseru sambil tertawa. Boleh pinjam lihat benda itu sebentar saja ini. Titik ih tian heng cepat menukas. Aku tak senang menerima kebaikan. Jika saudara ih suka menyerahkan benda itu, tentu akan kuobati racun pada tangan saudara. Sesungguhnya ih seng hampir melupakan tentang tangannya yang keracunan itu. Demi mendengar kata ih tian heng, segera ia menunduk mengamati tangannya. Bengkaknya sudah lenyap tetapi berganti dengan bintik-bintik merah. Ia heran, pikirnya, semula racun itu seperti berbahaya tetapi mengapa belum diobati sudah hilang sendiri. Titik sin ciu it kun ih tian heng tersenyum. Ujarnya, saudara ih tentu mengira bengkak itu sudah sembuh dan tak perlu diobati lagi, bukan? Ah, sebenarnya racun itu sudah menyusup masuk ke dalam kulit dan bercampur dengan darah. Apabila racun itu sudah bekerja, seluruh tubuh akan membusuk dan mati, apa teriak ih seng? Dengan nada bersungguh, ih tian heng menegaskan, aku berkata dengan sebenarnya. Jika saudara ih tak percaya, cobalah saudara mencungkil bintik-bintik merah itu dengan ujung pedang dan lihatlah darahnya berwarna bagaimana. Segera saudara tentu percaya omonganku sejenak ih seng bersangsi kemudian ia melakukan juga. Ternyata darah yang mengucur dari bintik merah itu berwarna ungu tua. Ih tian heng tertawa, sejam lagi, racun itu akan menyerap ke seluruh tubuh saudara. Jika racun sudah mengalir ke jantung, jangan harap mendapat obat lagi ih seng tertawa dingin dan tiba-tiba membentak. Semula kaum persilatan golongan hitam maupun putih hamat mengindahkan sekali kepadamu dan memberikan nama yang agung ksatria utama dari sin ciu. Mereka mengira engkau benar-benar seorang tokoh yang berbudiluhur. Tetapi ternyata kesemuanya itu hanya pulasan belaka. Engkau tak lebih dari seekor harimau yang berselimut kulit domba titik ih tian heng hanya tersenyum, aku tak suka memaksa orang. Jika saudara ih memang tak mau meminjamkan benda itu, aku pun tak akan memaksa, habis berkata, ia terus berputar tubuh dan pergi. Memandang ke langit, ih seng diam-diam berpikir, taruh kata keterangannya itu benar, aku masih mempunyai waktu hidup selama tiga hari. Aku harus menggunakan waktu tiga hari itu untuk mencari contoh dan menyerahkan benda ini titik tiba-tiba terlintas sesuatu, pikirnya, tetapi aku sudah berjanji hendak menunggunya di sini. Ah, apakah harus ingkar janji demikian karena merasa kedua hal itu sama pentingnya, ih seng tak segera dapat mengambil keputusan. Memandang ke muka tampak bayangan ih tian heng mulai lenyap dalam gerumbul rumput. Hati ih seng serasa pedih, sifat kegagahan nyek pun lenyap. Ia menghela nafas. Dia mau menyerahkan benda berharga ini kepadaku, berarti percaya penuh bahwa aku tentu dapat memberikan benda ini kepada Chong Tu. Jika sampai tak mampu mengerjakan, bukanlah aku menyanyiakan kepercayaannya? Apalagi harta karun dalam makam itu bernilai seharga pembelian sebuah negeri. Pula terdapat pusaka tenggoret kemala dan kupu-kupu emas yang jarang terdapat di dunia persilatan. Jika harta pusaka itu sampai jatuh ke tangan ih tian heng, tentu celakalah dunia persilatan. Hektometer, aku harus menyerahkan kepada pengemis Sakti Chong Tu. Ia mengoceh seorang diri. Tiba-tiba dari balik gerumbul rumpu terdengar bunyi rumpu tersiap. Cepat ia berpaling. Entah dan mana, tahu-tahu muncullah enam anak lelaki baju putih, mengepungnya dengan menghunus pedang pendek. Mereka rata-rata berumur 14 sampai 15 tahun, berubah terang tetapi agak bengis. Meti mereka berkilat tajam. Sebagai seorang persilatan, sepintas memandang taulah iseng bahwa keenam anak itu bukan bocah sembarangan. Diam-diam ia kerutkan dahi. Hai, mau apa kalian bentaknya? Anak yang berdiri di sebelah timur, rupanya menjadi pemimpin. Sambil gerakan pedang perlahan-lahan, ia berseru dingin, jangan banyak bicara. Pilihlah satu di antara dua, mati atau cacat walaupun suaranya kekanak-kanakan tetapi nadanya angkuh dan congkak sekali. Sesaat iseng tertegun lalu balas membentak, apakah tamu pemimpinan kawanan bocah berpedang itu melengking dingin, apakah engkau tuli? Mati atau cacat? Pilih salah satu, hampir meledak serasa dada iseng. Namun ia masih dapat menyabarkan diri dan menegas, bagaimana kalau memilih mati dan bagaimana kalau memilih cacat ke enam bocah itu saling berpandangan satu sama lain. Kemudian bocah yang menjadi pemimpin itu berkata, jika memilih mati itu mudah. Kami yang mencincang tubuhmu atau engkau sendiri yang berhara kiri. Kalau memilih cacat, walaupun masih hidup tetapi engkau akan menderita sekali. Lebih dulu akan kami korek sepasang biji matamu, lalu memotong lidah dan kemudian mengiris putus uratna di pergelangan tanganmu. Agar engkau tak dapat membocorkan apa yang engkau saksikan titik bukan main marah iseng, bocah yang masih ingusan seperti kalian berani menghina aku ia menutup kata-katanya dengan menyerang bocah pemimpin itu. Sebagai seorang persilatan taulah ia bahwa ke enam bocah itu memang berisi. Maka ia gunakan siasat untuk mendahului menyerang dikala mereka masih belum siap sedia. Kemudian setelah berhasil, ia akan meloloskan diri dari kepungan mereka. Pada saat bicara tadi, diam-diam ia telah memperhatikan keadaan kawanan bocah itu. Di antara mereka dilihatnya bocah yang berdiri di sebelah barat, bertubuh kurus. Ia duga tentulah bocah itu merupakan yang paling lemah sendiri di antara kawannya. Maka dengan gunakan jurus ilmu pedang burung hang naik naga berbangkit, ia langsung menerjang ke barat. Terdengar bocah itu tertawa dingin seraya mengangkat pedang ke atas untuk memapas pedang Ihseng gerakannya amat cepat sekali. Ihseng rasakan bahwa pedang pendek kawanan bocah itu memancarkan hawa dingin yang tajam. Ia tak berani mengadu senjata dengan mereka. Cepat ia menarik pedang dan terus berganti dengan jurus lain untuk menusuk lengan bocah itu. Serempak pun mencabut kipas besinya lalu ditebarkan untuk melindungi punggungnya. Dalam perhitungan Ihseng, sekalipun kawanan bocah itu mendapat pelajaran dari Ihtian Heng, tetapi mengingat usia mereka masih begitu muda, tentulah dalam hal tenaga mereka masih belum sempurna. Bukti bahwa muncul mebernam, menandakan bahwa mereka memerlukan gabungan tenaga untuk menghadapi musuh. Di luar dugaan perhitungan Ihseng itu meleset. Pada saat ia menyerang ke sebelah barat, kelima bocah yang lain dam saja, tak mau maju menyerang. Bocah yang menjaga di sebelah barat itu, serem tak memutar pedang lalu ditebaskan ke bawah. Gerak perubahan itu mengejutkan sekali karena tak terduga-duga. Pada saat tangannya berputar, pedangnya pun sudah memapas pedang Ihseng. Tering titik seketika kutunglah pedang Ihseng menjadi dua. Begitu mendapat hasil, bocah itu mengisar kakinya ke muka, sekali pedang menabur, ujung pedangnya mengancam tiga buah jalan darah di dada Ihseng. Ancaman itu memaksa Ihseng harus menggunakan kipas besinya dalam jurusawan mengembang menutup bulan. Ia menghindar ke samping seraya membalikan kipas untuk menutup pancaman pedang si bocah. Tetapi rupanya bocah itu sudah mengetahui apa yang akan dilakukan lawan. Pedangnya digoyangkan ke kanan lalu digelimpangkan ke kiri, tering, tering, tering. Dan titik terdengar bunyi bergemerincingan disusul dengan rangka kipas besi yang berhamburan jatuh ke tanah. Hanya dua jurus saja, pedang perak dan kipas besi milik Ihseng sudah rusak. Kejut Ihseng bukan alang kepalang. Ia menyurut mundur dua langkah. Tiba-tiba terdengar angin berkesiur. Bocah yang menjaga sebelah selatan, serem tak maju menyerang. Sekali tangannya bergerak, ia sudah menyambar sarung pedang pemutus asmara dan ujung pedang sudah mengancam dada Ihseng. Kalau Ihseng tetap mempertahankan sarung pedang, dadanya tentu akan tertusuk. Dalam keadaan terdesak, terpaksa ia lepaskan sarung pedang lalu loncat mundur. Tetapi setelah berhasil merampas sarung pedang, bocah itu pun mundur lagi ke tempatnya semula. Ihseng memandang kesekeliling. Tampak wajah ke enam bocah itu dingin laksana boneka anak-anak. Sekecil itu mereka sudah dapat menguasai perubahan mimik wajahnya. Bocah yang menjaga di sebelah timur, yakni yang menjadi pemimpin itu berseru dingin, sekarang kami akan mulai menghitung. Sampai pada hitungan yang ke sembilan, rasanya sudah cukup bagaimu untuk memilih jalan kematian. Jika sudah menghitung sampai sembilan, engkau masih belum mati, terpaksa kami akan turun tangan. Sudah banyak pengalaman Ihseng berhadapan dengan musuh yang bengis dan ganas tetapi belum pernah ia mengalami peristiwa mengenaskan seperti saat itu. Ke enam bocah yang berwajah bersih itu, selain memiliki ilmu pedang yang luar biasa dan gerak tubuh yang amat tangkas, pun memiliki juga pedang pusaka yang dapat menabas logam seperti memotong tanah liat saja. Dari beberapa gebrak tadi, di mana pedang dan kipasnya kutung serta sarung pedang pemutus asmara dapat direbut, Ihseng menyadari bahwa tak mungkin ia mampu lolos dari kepungan ke enam bocah itu. Sekalipun ia bertempur satu lawan satu, belum tentu ia akan memperoleh kemenanganlah menghela nafas putus asa. Memandang ke langit luas, diam-diam ia berdoa, Jis yang kong, maafkan aku Ihseng yang tak berverguna ini, sehingga tak dapat melaksanakan pesananmu. Sebagai tanda terima kasihku atas kepercayaanmu, aku akan mengadu jiwa titik satu tiba-tiba bocah pemimpin yang berdiri di sebelah timur itu mulai menghitung. Dua bocah yang berdiri di sebelah timur taut segera menyembung. Kemudian dia disusul oleh kawan-kawannya yang menghitung sampai enam. Saat itu Ihseng sudah menentukan pilihannya. Wajahnya pun tampak tenang. Belum bocah-bocah itu menghitung sampai tujuh, tiba-tiba ia berseru nyaring, Cewon besarmu Ihseng ini, mana sudi menerima hinaanmu semacam itu tiba-tiba ia loncat ke udara dan lepaskan pukulan burung hang keluar sarang ke arah bocah yang berdiri di sebelah timur. Dia sudah bertekad untuk mati. Ilmu pukulan itu adalah ilmu yang beberapa saat tadi baru saja diajarkan oleh Honping. Ketika dilontarkan, ternyata menghamburkan tenaga pukulan yang dasyat sehingga anginnya terdengar menderu-deru. Bocah yang menjaga di sebelah timur itu rupanya terkejut melihat pukulan Ihseng yang begitu hebat. Dalam gugupnya, ia loncat ke samping. Pukulan Ihseng menemui angin kosong. Tetapi pada saat itu tersadarlah ia bahwa pukulan yang diajarkan Honping itu, benar-benar amat sakti. Selekas turun ke bumi, cepat ia lepaskan lagi pukulan jurus kedua yakni halilintar menggetarkan ribuan kait. Bocah yang menjaga di utara dan bocah yang menjaga di selatan dengan tangkas segera loncat untuk menutup lubang kepungan yang ditinggalkan kawannya tadi. Tetapi ketika terlanda oleh angin pukulan Ihseng yang ampuh, mereka berdua pun menyurut ke samping. Kesempatan itu tak disiasiakan Ihseng. Secepat kilat ia loncat menerobos keluar. Keenam bocah itu berhamburan memburu. Gerakan mereka seperti merupakan sebuah kesatuan. Secepat kilat mereka menghadang di muka Ihseng terus berpencar diri menurut formasi kedudukan seperti tadi. Bocah pemimpin yang menjaga di sebelah timur tadi, sambil gerakan pedangnya, berteriak menghitung, tujuh titik nadanya amat nyaring seolah-olah menembus ke awan. Cuan besarmu Ihseng ini sudah kenyang mengembara di dunia persilatan. Apakah kalian anggap aku tak mampu lolos? Wutitik kembali ia lancarkan jurus yang ketiga yakni burung Hang keluar sarang. Ia menyadari bahwa dari semua kepandainya silat, hanyalah ilmu pukulan ajaran Hong Ping yang mampu mengatasi kawanan anak-anak itu. Jago pedang perak kipas besi Ihseng itu sudah bertekad untuk mati. Tetapi sebelumnya ia pun harus melukai kawanan bocah itu. Ia tak mau menderita malu dari gerombolan bocah yang tak terkenal. Maka begitu lepaskan pukulan ia pun serempak menerjang ke arah barat daya. Melihat pukulan yang sedemikian dasyatnya, bocah yang berdiri di sebelah barat daya itu terkejut lalu loncat mundur beberapa langkah. Tepat pada saat Ihseng berhasil mengundurkan penjaga sebelah barat daya itu, bocah yang menjadi pemimpin tadi pun sudah menghitung, delapan titik Ihseng agak tertegun. Ketika ia hendak bergerak menerjang kepungan bocah yang berdiri di sebelah timur itu pun sudah berseru, sembilan titik seketika kedua bocah yang berada di sebelah kanan kirinya, loncat ke udara. Di tengah udara mereka berputar tubuh sambil gerakan pedang. Begitu melayang turun ke tanah, mereka pun segera menyerang Ihseng. Ihseng terkejut dan hentikan terjangannya lalu gerakan kedua tangannya dalam pukulan ribuan benang sebuah jaring. Jurus itu merupakan sebuah ilmu pukulan yang aneh. Sekalipun Ihseng masih belum paham betul, namun perubahan yang sedemikian aneh itu, membuat kedua bocah penghadangnya kebingungan. Sepasang tinju Ihseng yang ditujukan kepada kedua bocah itu, sekonyong-konyong ditebarkan menjadi gaya cengkeraman. Secepat kilat berhasil mencengkeram lawan, terus ia dorong ke muka. Terdengar suara erang tertahan. Bocah yang dicengkeram dengan tangan kanan itu, terlempar beberapa langkah jauhnya. Selakanya, bocah yang dicengkeram dengan tangan kiri itu, karena tangan kirinya sudah terkena racun sehingga tenaganya berkurang, hanya dapat didorong mundur setengah langkah saja. Sesungguhnya bocah itu pun Dambiam sudah kerahkan tenaga dalam untuk bertahan diri. Begitu menyurut mundur setengah langkah, cepat ia melangkah maju lagi dan mendadak menendang kaki Ihseng. Beluk titik. Ihseng jatuh terduduk di tanah. Pada saat kedua kawannya dicengkeram Ihseng, bocah yang menjadi pemimpin itu secepat kilat sudah loncat menerjang. Ketika Ihseng jatuh di tanah, bocah pemimpin itu pun sudah lekatkan ujung pedangnya ke dada Ihseng. Tahu pasti mati, Ihseng meramkan mata menunggu kematian. Tetapi sekonyong-konyong terdengar suara melantang, tahan dulu suara nyaring itu amat berwibawa sehingga sekalian orang tertegun seketika. Ketika berpaling, Ihseng melihat seorang lelaki berumur tahun 1950-an tahun, berdiri pada jarak lima langkah dari tempatnya. Wajahnya persegi, telinga besar. Ah, Cacujing juga muncul diam-diam Ihseng terkesiap. Memang yang datang itu adalah Cacujing, ayah dari Cagiyok atau kepala marga Kekpo. Sejenak sapukan matuk ke arah ke enam bocah itu, Cacujing bertanya kepada Ihseng, Saudara Ih saat itu berada dalam bahaya. Apakah saudara menghendaki bantuan tenagaku selama berkelana dalam dunia persilatan, Ihseng pantang tunduk pada orang. Mendengar pertanyaan itu, ia berpikir, manusia tak luput dari kematian. Perlu apa aku harus minta bantuannya? Lebih baik aku mati. Maka ia menatap orang Cacujing itu dengan pandang acuh-ta'acuh. Tetapi pada lain saat terlintaslah dalam benaknya, Ah, Ihseng, Ihseng. Engkau memang manusia tak berguna. Jihan Ting mempercayakan kepadamu sebuah urusan penting, Tetapi engkau tak mampu melakukan dan bahkan hendak mati titik seketika timbulah hasratnya untuk hidup. Namun dia seorang tokoh ternama dalam dunia persilatan. Sukar baginya untuk membuka mulut minta pertolongan orang. Dipandangnya ketua Margacha itu. Mulutnya bergetar-getar tetapi tak mengeluarkan suara apa-apa. Sudah tentu sebagai tokoh tua yang berpengalaman, Cacujing tahu apa arti sikap Ihseng itu. Ia tersenyum, tak perlu saudara Ih mengatakan, Aku sudah tahu maksud saudara. Tiba-tiba ia tertawa keras, katanya pula, Tetapi selamanya aku tak pernah membantu orang dengan percuma. Tak perlu saudara Ih mengaturkan terima kasih. Asal saudara mau melakukan sebuah permintaanku, Kita tak saling berhutang budi titik. Tiba-tiba ia menggembor keras seraya ayunkan tangan kanannya. Serangkum angin pukulan yang tajam bersama selarik sinar perak, Segera meluncur ke arah kedua bocah yang menghampiri ke belakang Ihseng. Kedua kocah itu loncat menyingkir. Ternyata pada saat Ihseng sedang bicara dengan Cacujing, Dua bocah yang berada di sebelah timur dan utara, Loncat ke belakang Ihseng. Mereka hendak menyelesaikan nyawa Ihseng. Tetapi gerak-gerik mereka itu tak luput dari pengamatan matu Cacujing yang tajam. Pemimpin marga Cacu itu cepat lepaskan pukulan pembelah angkasa dan taburkan 24 batang jarum Hangwi Ciam lalu sering tak loncat ke samping Ihseng untuk melindunginya. Pemimpin barisan bocah itu menyurut mundur. Tiba-tiba ia gerakan pedangnya. Keenam bocah sering tak bergerak mengepung Cacujing. Melihat gerakan keenam bocah yang sedemikian tangkas, agak berubahlah wajah ketua marga Cacu itu. Katanya kepada Ihseng, Saudara Ih, apakah saudara saya tuju? Harap lekas bilang, Aku masih mempunyai urusan yang penting, tak lama-lama berada di sini saja soal apa. Harap saudara Cacatakan agar dapatku pertimbangkan, apakah aku mampu mengerjakan atau tidak amat mudah sekali. Bagi saudara Ih hanya sepatah kata Ah, apakah itu supaya dalam kedudukan sebagai pemimpin rimba hijau, saudara Ih memerintahkan anak buah yang tersebar di empat provinsi untuk mencari jejak putraku Cagiyok Ah. Ternyata memang mudah, diam-diam Ihseng membatin tetapi ia pura-pura berkata merendah, Ah, seorang tokoh sakti seperti saudara Cah, sekali membuka mulut masakan ada orang yang berani tak mengindahkan. Sudah tentu aku senang sekali melakukan perintah itu tetapi entahlah akan berhasil atau tidak Cacujing tertawa dingin, memang dalam wilayah utara sungai Hongho, aku mempunyai pengaruh. Tetapi kalau di beberapa provinsi Tionggoan, aku tak dapat berbuat apa-apa. Maka terpaksa akan memerlukan tenaga saudara diam-diam Ihseng menimang dalam hati, kepandayan orang ini jarang terdapat tandingannya. Barisan bocah itu tentu sukar untuk mengepungnya. Tetapi sarung pedang itu sudah terampas mereka. Sekalipun aku dapat ditolongnya keluar dari kepungan ini tetapi aku tiada muka bertemu dengan Chongcu lagi. Tetapi Cepatia menyahut dengan setengah berbisik, sesungguhnya aku ingin sekali melakukan perintah saudara Cah itu, hanya saja titik rupanya Cacujing tak sabar. Cepatia berseru keras, saudara juga seorang tokoh persilatan yang ternama. Mengapa bicara begitu tergugu? Saudara setuju atau tidak, harap lekas nyatakan saja titik mungkin karena merasa hendak mengatakan perkataan yang kasar, ia hentikan bicara. Sambil memandang ke arah sarung pedang yang berada di tangan pemimpin barisan bocah, berkatalah Ihseng, aku mempunyai sebuah sarung pedang yang dirampas suarang. Harap saudara Cah suka merebutkan kembali. Apa saja yang saudara hendak perintahkan termasuk mencari jejak Cah Sao Pohcu itu, pasti akan kulakukan dengan sepenuh hati Cah Cujing tertawa dingin, apakah artinya sebuah sarung pedang? Jika saudara Ih menghendaki, aku segera kirim orang untuk mengambilkan sarung pedang yang bagus Ihseng terbeliat. Ia menyadari kata-katanya itu memang lemah. Namun jika menerangkan dengan terus terang, ia kuatir orang Cah Cah itu setelah berhasil merebut sarung pedang, tentu tak mau mengembalikan sarung pedang itu kepadanya. Saat itu pemimpin barisan bocah melambaikan pedang dan keenam bocah baju putih pun mengisar langkah, perlahan-lahan maju mempersempit lingkar kepungannya. Melihat kegentingan memuncak dan setiap saat tentu akan meletus pertempuran, timbulah pikiran Ihseng. Ia anggap jika sarung pedang pemutus asmara itu jatah ke tangan Cacu Jingklak pengemis sakti Chong Tu masih dapat meminta, daripada kalau jatuh ke tangan Ihtian Heng. Setelah menetapkan keputusan, Ihseng pura-pura menghela nafas, ujarnya, atas kesungguhan hati saudara Cah kepadaku, aku Ihseng merasa tak enak sendiri. Sarung pedang itu bukanlah benda biasa melainkan sarung dari pedang pemutus asmara yang termasyur di dunia persilatan. Pada sarung pedang itu terdapat denah lukisan dari peta tempat penyimpanan harta pusaka yang tiada taranya titik tanpa menunggu Ihseng selesai bicara, secepat kilat Cacu Jingklak sudah melesat ke tempat pemimpin barisan bocah yang berkedudukan di arah timur. Tetapi pemimpin barisan itu tertawa dingin lalu menaburkan pedangnya untuk melindungi diri dengan lingkaran sinar pedang yang memancarkan hawa dingin. Bocah yang berada di sebelah selatan dan utara segera menyerang dari belakang Cacu Jing. Sebenarnya tadi Cacu Jing hendak menggunakan gerak kilat untuk merebut sarung pedang itu dari tangan pemimpin barisan bocah. Ia terkejut sekali ketika melihat bocah itu dapat mainkan pedang sedemikian hebatnya. Ketua Margacha itu sudah mencapai tataran tinggi dalam ilmu menggunakan tenaga sakti. Walaupun tadi ia menerjang begitu dasyat, tetapi ia pun dapat menghentikannya secara mendadak. Secepat menghimpun tenaga, ia melambung ke udara berjumpalitan dua kali dan setelah menghindari serangan kedua bocah tadi, terus meluncur lagi di sisi iseng. Tetapi sebelum ia berdiri tegak, dua buah sinar biang lala perak sudah menerjangnya lagi dari muka dan belakang. Bagus seru Cacu Jing memuji seraya hantamkan kedua tangannya ke arah muka dan belakang. Melihat pukulan jago tua itu sedemikian hebat, kedua bocah itu tak berani menangkis. Setelah cepat menekuk tubuhnya, mereka pun melayang turun ke samping. Cacu Jing tak mau memberi kelonggaran lagi. Dengan menggembor keras, ia taburkan kedua tangan dan berturut-turut lepaskan enam kali pukulan. Pukulan itu adalah ilmu pukulan Pah Poh Sin Kun atau pukulan sakti seratus langkah dari marga Cah yang termasyur. Angin menderu-deru sehingga ke enam bocah itu berloncatan menyingkir. Tetapi gerakan mereka tetap teratur rapi dalam bentuk barisan. Tetapi sekalipun Pah Poh Sin Kun itu dasyatnya bukan alang kepalang, namun paling banyak menghabiskan tenaga dalam. Setelah melancarkan enam kali pukulan, napas Cacu Jing pun terengah juga. Selekas hujan pukulan berhenti, ke enam bocah itu pun kembali ke tempatnya semula lagi. Sambil lintangkan pedang melindungi dada, mereka maju mendekati lagi. Sebagai seorang tokoh ternama, sepintas memandang taulah Cacu Jing bahwa ilmu pedang ke enam bocah itu bukan olah-olah hebatnya. Ketua marga Cah itu menyadari bahwa saat itu ia bakal menghadapi pertempuran yang dirasyat. Seketika lenyaplah rasa memandang rendah pada kawanan bocah itu. Ia pun segera tegak dengan pusatkan semangat untuk menunggu serangan. Tetapi setelah terpisah setombak luasnya, barisan bocah itu terhenti tiba-tiba. Pemimpin barisan yang berada di sebelah timur, segera ayunkan pedangnya, membentuk sebuah lingkaran biang lalap perak. Kelima kawannya pun segera mengikuti tindakan itu. Tiba-tiba dari ke enam gulung biang lalap perak itu, terdengar seruan perlahan. Dua buah sinar pedang menerjang dada dan kaki Cacu Jing. Cacu Jing sudah siap. Tangan kirinya memukul dengan jurus mendorong gunung menimbun laut. Dan tangan kanan cepat merogoh seutas sutera putih lalu ditamparkan. Dengan tenaga dalamnya yang tinggi, sutera putih merupakan senjata yang mengejutkan sekali. Kedua bocah itu bergegas menarik pedang dan menyurut mundur. Tetapi sesaat dua bocah itu mundur, secepat itu pula dua bocah lainnya segera maju menyerang dari muka dan belakang. Cacu Jing pun tak mau kalah tangkas. Ia miringkan tubuh dan sutera putih yang ditaburkan tadi, tiba-tiba melayang balik menampar punggung salah seorang bocah yang menyerang dari belakang. Kemudian ia serempaki dengan pukulan tangan kiri dalam ilmu Pah Poh Sin Kun ke arah penyerangnya di muka. Sinir pedang dari keenam bocah itu berhamburan memenuhi sekeliling tempat. Mereka telah lancarkan serangan dasyat. Ada kalanya dua bocah yang maju, ada kalanya sekaligus empat bocah. Mereka maju menyerang dan mundur menghindar dengan teramat gesit sekali. Cacu Jing tetap melawan dengan sutera putihnya. Menampar, menyabat dan menyapu. Setiap gerakan selalu menerbitkan deru angin yang mendesis-desis. Sutera putih hanya dua meter panjangnya. Tetapi dimainkan Cacu Jing, perbawannya bukan kepalang. Sekalipun keenam bocah itu memegang pedang pusaka yang amat tajam, tapi karena berhadapan dengan sutera putih yang lem AS, paling-paling hanya dapat membuat beberapa lubang saja dan tak dapat memapasnya kutung. Dan lagi permainan sutera dari ketua Margacha itu memang luar biasa. Sutera dapat menjulur panjang tetapi pun dapat menyurut pendek sehingga sukar diduga lawan. Dan yang penting, taburan sutera itu menimbulkan hamburan tenaga sakti yang hebat sekali. Sungguh tak mudah bagi keenam bocah untuk memapas sutera itu. Cepat sekali empat pelur jurus telah berlalu namun tetap belum tampak siapa menang siapa kalah. Keenam bocah itu tak mampu maju setapak pun juga. Tetapi Cacu Jing pun belum dapat menghantam jatuh sebuah senjata dan melukai seorang lawan. Melihat keenam bocah itu memiliki tenaga dalam yang penuh, diam-diam ketua Margacha itu mulai gelisah. Pikirnya, pertempuran ini selain tak menguntungkan juga akan mencemarkan namaku karena berkelahi dengan kawanan bocah kecil. Kalau tak lekas turunkan tangan ganas, entah kapan pertempuran ini akan selesai titik serentak timbulah nafsu membunuh. Setelah pindahkan sutera putih ke tangan kiri, tangan kanan segera mengambil sebatang ruyung rantai emas. Senjata itu amat aneh. Seuntai gelang kecil sebesar jari kelingking, dironce jadi satu. Setiap gelang besarnya seperti cawan teh. Semuanya berjumlah 33 biji. Setelah mengeluarkan ruyung gelang emas, Cacu Jing segera menebarkan. Gemerincinglah untayan gelang emas itu laksana puluhan kelinting. Pada saat hendak bergerak menyerang, tiba-tiba terdengar suara bentakan keras disusul dengan gelombang angin keras yang melanda. Keenam bocah itu berhamburan loncat ke samping sehingga barisan mereka menjadi kacau. Pada lain saat sesosok bayangan melayang ke samping Ihseng. Ihseng terperanjat demi melihat pendatang itu, apakah Ji Siang Kong tak titik kurang suatu apa ternyata yang muncul itu adalah Hanping. Karena girangnya, Ihseng tertawa sepuas-puasnya sehingga tak melanjutkan kata-katanya. Dengan dada bergolak-golak mendendam kemarahan, Hanping menerobos ke dalam gedung tetapi dari muka terus masuk sampai ke belakang, tetap tak dapat menemukan Kim Lo Ji. Bahkan seorang pun tiada dijumpainya dalam gedung itu. Untuk melampiaskan kemarahannya, ia mengobrak-abrik segala barang yang dilihatnya. Tetapi ternyata gedung besar itu boleh dikata kosong melompong. Kecuali daun pintu dan jendela, tak ada lain-lain perabot lagi. Setelah menghancurkan pintu dan jendela, Hanping teringat akan Ihseng yang menunggu di luar. Kewatir kalau Ihseng akan ditawan musuh, buru-buru ia lari keluar. Pada saat itu Cacu Jing sedang bertempur melawan barisan bocah. Maka Hanping segera berteriak dan menghantam kawanan bocah itu terus loncat ke samping Ihseng. Melihat pendatang itu hanya seorang anak muda yang berumur 18-19 tahun, terkejutlah Cacu Jing, pikirnya, baru semuda itu tetapi sudah sedemikian saktinya. Pukulannya begitu ampuh. Beberapa tahun tak menginjak tionggoan, ternyata di sini telah muncul tunas-tunas baru yang begitu cemerlang. Terima kasih atas bantuan lociampu kepada kawanku, ketua margaca itu terkejut demi mendengar suara pemuda itu. Ia berpaling, tanyanya, apakah hengkau mengaturkan terima kasih kepada Kuhonping mengiakan. Cacu Jing tertawa keras, ah, tak usah. Selamanya aku tak pernah merbantu orang tanpa alasan, Hengting tertegun, katanya, kalau begitu lociampu sudah kenal dengan saudara ini kenal seluruh dunia. Tetapi karena berdasar kenal dan membantunya, bukankah itu tak berarti membantu Hengting merasa ucapan orang itu bernada aneh. Setiap patah kata sukar dimengerti. Tetapi karena orang sudah membantu Hengting, sekalipun dalam hati tak puas, terpaksa ia menahan perasaan juga. Buru-buru Hengting memberi penjelasan tentang perjanjiannya dengan Cacu Jing. Jika dia dapat merebutkan kembali sarung pedang pemutus asmara, Hengting akan membantunya untuk mencari jejak putranya, Cacu Jing. Kapan kah aku berjanji padamu untuk merebutkan sarung pedang itu tukas Cacu Jing dengan mendengus? Hengting tertegun. Diam-diam ia mengakui memang ketua marga Cacu itu tak berjanji begitu. Sekonyong-konyong ke-enam bocah itu loncat lari. Sudah tentu Hengting terkejut sekali, Ji Siang Kong, lekas kejar. Mereka lah yang merebut sarung pedang pemutus asmara itu pada saat itu ke-enam bocah sudah loncat sampai setombak lebih jauhnya. Hengting, Cacu Jing serempak loncat mengejar mereka. Sekali ayunkan tubuh, keduanya dapat mencapai jarak dua tombak. Tetapi ke-enam bocah itu licin sekali. Tiba-tiba mereka berpencar diri dan menyusup ke dalam gerumbul rumput. Ke-enam bocah itu sama tingginya dengan rumput di situ. Sedang Hengting dan Cacu Jing tak tahu pasti sarung pedang itu berada di tangan bocah yang mana. Sesaat keduanya tertegun dan lenyaplah ke-enam bocah itu. Siapakah kawanan bocah itu tanya Cacu Jing kepada Hengting. Melihat nadanya begitu angkuh, sebenarnya Hengting tak mau menghiraukan. Tetapi mengingat orang telah merbantu Iseng, terpaksa ia tahan kesabaran, sahutnya, anak buah Sin Ciu Itkun Ihtian Heng. Apakah Ihtian Heng berada di sini? Dia muncul melenyap tak menentu. Sukar dipastikan adakah ia saat ini berada di sini? Hon Ping menyahut tetapi karena merasa kurang lengkap, ia menyusuli lagi. Ke-enam bocah itu adalah pengawal pribadinya. Jika mereka muncul di sini, tentulah Ihtian Heng juga berada di sekeliling tempat ini. Saat itu Iseng pun menghampiri. Serunya, sebelum ke-enam bocah itu muncul, Ihtian Heng sendiri memang datang. Adakah ia menyebut-nyebut Paman Kim Tukas Hon Ping? Iseng gelengkan kepala, tidak. Dia hendak meminjam sarung pedang pemutus asmara dan memberitahu bahwa aku sudah terkena racun ganas. Dalam waktu tiga hari racun itu akan bekerja. Tubuhku akan membusuk dan mati. Oh, racun apakah yang sedemikian ganas itu? Cobalah ku periksanya apakah aku mampu mengobati atau tidak, seru Cha Choo Jing. Segera Ihtian menjulurkan tangannya yang terluka itu. Setelah memeriksa, Cha Choo Jing berkata, Ah, racun di tangan saudara itu sudah menyusup ke dalam kulit, mungkin sudah merembes ke dalam darah dikhawatirkan sukar pengobatannya. Ketua Margacha itu mengeluarkan sebuah botol kecil dari Kumala. Ia menuang keluar dua butir pil warna kuning lalu diberikan kepada Iseng, sekalipun pil ini bukan buatan dewa, tetapi terhadap racun memang manjur sekali. Cobalah saudara minum sambil menyambuti, Iseng berkata, Ah, ku percaya pengetahuan saudara Cha yang begitu luas tentu sudah mengetahui tentang racun dalam tubuhku ini, Cha Choo Jing mendesus, sekalipun tak tahu racun apa yang menyerang saudara itu, tetapi pil itu merempunyai daya kegunaan yang besar. Harap jangan khawatir, paling tidak tentu dapat memperlambat jalannya racun itu setelah minum dua butir pil kuning itu, Iseng tertawa, Apakah saudara Cha khawatir kalau aku mati tentu tak dapat mermbantu mencarikan putra saudara-saudara seorang yang cepat berpikir dan tangkas bicara? Cha Choo Jing tertawa sambil mengurut jenggot, Memang begitulah maksudku. Entah apakah saudara masih ada lain urusan lagi? Jika tak ada, Marilah kita lekas-lekas berangkat titik apa? Apakah saudara Cha Gyok belum pulang seru honping? Cha Choo Jing amat memanjakan, Kasihnya terhadap putranya itu. Hatinya terharu getar mendengar pertanyaan honping itu. Cepat-cepat ia meminta keterangan, Kapankah saudara melihatnya sejenak merenung, Berkatalah honping, Kira-kira sudah sebulan lebih. Dia menderita luka dalam dan mengatakan, Kepadaku hendak pulang ke Cha Kepoh titik metu jago tua itu berlinang-linang dan tubuhnya gemetar, Siapakah yang merukainya? Tahukah saudara dia dilukai oleh lengkong siow dari lembah seribu racun? Tetapi kala itu dia sudah melakukan pengobaran dengan menyalurkan nafas dan sudah banyak baik. Rasanya luka itu tak berapa berat, Ketegangan hati Cha Choo Jing merda, Tanyanya agak tenang, Adakah saudara mengetahui sendiri peristiwa lengkong siow melukai putraku itu Atau hanya mendengar cerita orang aku bertemu dengan saudara Cha pada saat dia dikejar lengkong siow? Aku menyaksikan sendiri lengkong siow telah melukai saudara Cha Hektometer, Memang selain beberapa setan tua itu, Tak mungkin ada orang lain yang mampu melukai putraku titik kata Cha Choo Jing. Tiba-tiba ia tersadar bahwa yang penting dia harus mengetahui jelas peristiwa itu selengkapnya. Maka bertanyalah ia lebih lanjut, Mengapa lengkong siow tak membunuhnya sekalian? Biasanya setan tua itu sekali turun tangan tentu tak mau memberi ampun orang keadaan saat itu memang tegang sekali. Terpaksa aku turun tangan membantu saudara Cha Kata Honping. Memang tadi ia menyaksikan sendiri gerakan Honping yang mempesonakan. Tetapi ia sukar mempercayai bahwa pemuda itu mampu menandingi tenaga sakti lengkong siow. Apakah hanya saudara seorang diri ia menegas sambil menatap Honping? Honping tertawa sungkan, sahutnya, Ya titik seorang diri saudara sanggup menerima pukulan lengkong siow kembali Cha Choo Jing menegas dengan nada meragu. Honping merenung sejenak jawabnya, Sekalipun agak kewalahan tetapi mampu juga menerima, Ah, ku haturkan banyak terima kasih atas bantuan saudara kepada puteraku itu, Buru-buru Cha Choo Jing mengaturkan terima kasih. Honping menerangkan bahwa sekalipun perkenalannya dengan Cha Gyok itu belum lama tetapi sudah seperti seorang sahabat yang karib. Entah siapa lagi yang hadir pada saat itu kembali Cha Choo Jing bertanya. Selain aku, masih ada lagi saudara Iheni dan Kim Lociampu. Titik cepat Cha Choo Jing alihkan pandang matanya ke arah Ihseng, Serunya, benarkah saudara Iberada di situ? Benar, aku menyaksikan dengan matuk kepala, sahut Ihseng. Makin tertarik perhatian Cha Choo Jing untuk menyelidiki jejak puteranya. Ia bertanya lagi kepada Honping, apakah setelah membantu, lalu saudara berpisah dengan dia saat itu saudara Ih terluka dalam dan duduk melakukan penyaluran darah. Tak lama kemudian, Leng Kong Siau muncul lagi bersama dua orang. Rombongan dari Lembah Raja Setan Ting Yang San dan kedua Nona Ting juga muncul. Hai, apakah, Ting Yang San juga memusuhi puteraku seketika berubahlah wajah Cha Choo Jing? Adakah dia mengandung permusuhan kepada saudara Cha? Aku tak tahu. Tetapi sampai tiga kali Leng Kong Siau mendorongnya, tetap dia tak mau turun tangan terhadap saudara Cha Oh, begitu. Lalu dimanakah sekarang puteraku itu? Tanya Cha Choo Jing. Honping merenung, pada lain saat ia berkata, entahlah, aku tak tahu. Hanya dia mengatakan kalau hendak pulang merawat lukanya, Cha Choo Jing memandang ke langit. Beberapa saat merenung, akhirnya ia bertanya, selain orang Lembah Seribu Racun dan Raja Setan, siapa lagi yang mengetahui puteraku itu pengemis sakti Chong Tzu celutuk iseng, tetapi Chong Tzu dan kami segera menuju kemari. Selain Chong Tzu Nyeo Bun Giao kepala marga Nyeo Bagus Seru Cha Choo Jing, rupanya tokoh-tokoh terkemuka dari kedua Lembah dan ketiga marga itu berbondong-bondong muncul luk untuk melihat keramaian. Benar-benar suatu pertemuan besar dari orang gagah di seluruh dunia memandang ke langit, ihseng berkata, jis yang kong, karena ikhtian heng tak muncul, kemungkinan dia tentu sudah pergi. Suasana tempat ini merupakan hutan lebat, mudah untuk bersembunyi. Kita tak paham tempat ini, sukar untuk menghadapi mereka. Kurasa lebih baik kita bakar saja tempat ini belum Honping menyahut, tiba-tiba tak jauh dari tempat itu terdengar suara seseorang tertawa dingin, hektometer, mereka menggunakan lubang di bawah tanah yang ditimbuni gerumbul rumput. Sekalipun hutan ini dibakar habis, pun sukar untuk mencari jejak mereka Honping bertiga berpaling. Ah, ternyata pengemis sakti Chong tu sedang melangkah datang dengan perlahan. Serta merta Cha Choo Jing memberi salam, saudara Chong, tiga tahun kita tak berjumpa, apakah selama ini saudara baik-baik saja eh, mengapa saudara Cha begitu sungkan kepada pengemis tua? Tentulah saudara hendak meminta apa-apa kepada pengemis tua sebenarnya Cha Choo Jing memang hendak menanyakan tentang jejak putranya. Tetapi karena pengemis sakti Chong tu belum-belum sudah memagarinya, ia mundur teratur. Adakah saudara Chong menghendaki supaya aku mendamperat saudara serunya mendengus? Dengan tak kalah dinginnya, Chong tu menyahut, turut pendapatku, saudara Cha saat ini belum berani memaki pengemis tua diam-diam. Ketua Margacha itu menimang dalam hati, hektometer, tajam benar kata-katanya. Mungkin dia sudah mendengar pembicaraan kita tadi. Dan kalau tak tahu jejak Cha Giyok, tentulah dia tak berani bersikap begitu angkuh kepadaku. Segera ia tertawa meringis, kita sudah bersahabat lama, hanya beberapa patah kata tajam dari saudara. Masakan dapat membuat marah hatiku pengemis sakti Chong tu tertawa gelak-gelak. Dunia persilatan mengatakan bahwa engkau seorang rubah bertulang besar. Kiranya memang benar ah, jangan memuji. Cha Choo Jing tertawa, tetapi aku selalu bekerja untuk mencapai hasil. Bukan memerlukan kerecong tu tertawa, hal itu harus dilihat terhadap siapa. Jika dengan manusia yang tak doyan lunak atau keras seperti diri pengemis tua ini, saudara tentu akan kewalahan. Cha Choo Jing tersenyum, siapa orang persilatan yang tak tahu saudara Chong itu keras di luar, lunak di dalam. Seorang tokoh yang lapang dada, berterus terang dan luhaur perwira. Aku, Cha Choo Jing, memang mengagumi pribadi saudara titik Chong tu tertawa, seumur hidup, pengemis tua belum pernah menerima pujian seperti itu. Perobaan hari ini, benar-benar ada fadahnya. Jika saudara hendak mengetahui jejak putera saudara, lebih dulu supaya mengerjakan sebuah hal untuk pengemis tua, soal apa tanya Cha Choo Jing. Chong tu tertawa, saudara Cha meluluskan untuk merebut kembali sarung pedang pemutus asmara itu. Kita tukar-menukar. Saudara membantu aku merebut kembali sarung pedang itu, dan aku membantumu mencari jejak putera saudara Cha Choo Jing merenung beberapa saat. Katanya, keenam bocah itu entah kemana perginya. Bagaimana caraku mencari mereka Chong tu tertawa, dalam dunia yang begini luasnya, putera saudara tak menentu perginya. Bagaimana pula caraku mencari jejaknya memang ucapan saudara itu benar, tetapi dalam hal ini ada bedanya, di mana letak perbedaannya, harap saudara Cha mengatakan kata Cha Choo Jing, menolong orang adalah ibarat menolong kebakaran. Bagaimana bisa diulur-ulur waktunya? Apalagi saudara itu tadi ia menunjuk hunting mengatakan bahwa puteraku menderita luka dalam. Sedangkan soal sarung pedang pemutus asmara itu, lambat beberapa hari mencarinya, juga tak mengapa. Jika saudara Chong benar-benar mampu mendapatkan jejak puteraku, aku Cha Choo Jing tentu akan berusaha sekuat tenaga untuk merebut sarung pedang itu. Sekalipun aku harus bertempur dengan ikhtian heng, aku pun takkan mundur pengemi sakti Chong tu memandang lekat ke wajah ketua Margacha itu sampai beberapa saat. Pikirnya, orang ini seorang manusia ganas. Setiap orang persilatan tahu semua. Tetapi tak kira kalau dia begitu sayang kepada putranya, pengemis sakti Chong tu seorang tokoh yang berhati emas. Melihat seri wajah Cha Choo Jing, tergeraklah hatinya. Ia menghela nafas perlahan, berkata, Saudara Cha begitu sayang kepada putra, sudah tentu pengemis tua ini akan berusaha memenuhi harapan saudara titik seketika tertawalah Cha Choo Jing dengan gembira. Dunia persilatan menyebarkan saudara Chong itu seorang yang aneh dan herhati dingin. Apa yang dikatakan tentu dilaksanakan. Hari ini, Cha Choo Jing, benar-benar mempercayai kata-kata orang persilatan itu beberapa titik air mata menetes dari metu jago tua itu. Sukar orang meraba adakah dia sedang diliputi kesedihan atau kegirangan. Tiba-tiba pengemis sakti Chong tu berpaling ke arah Honping, serunya, sarung pedang pemutus asmara itu mengandung petara khasya dari tempat harta karun yang bernilai sebanyak gudang khas negara. Aku pengemis tua ini sudah biasa makan sisa-sisa nasi dan ampas teh jika mendadak harus menjadi hartawan besar, mungkin tak dapat menikmati. Benda itu harus kembali pada tuannya. Lebih baik engka simpan lagi sendiri titik sejenak berhenti ia berkata pula, turut yang diketahui pengemis tua, Cha Sao Poh Choo sudah berada jauh dari wilayah Tionggoan. Pengemis tua sudah mengirim pengemis kecil untuk mengejar jejaknya. Mungkin sudah ada laporan. Karena pengemis tua sudah berjanji kepada saudara Cha untuk mencari jejak putranya, tentu akan melaksanakan. Jika tak salah, Cha Sao Poh Choo memang berada dalam bahaya. Seorang diri saja, saudara Cha tentu kewalahan maka pengemis tua akan membantunya. Nah, kita berpisah sampai di sini dulu. Tunggu dulu locian pual, seru honping, aku dan saudara Cha Giyok walaupun hanya bergaul sebentar tetapi dia amat memperhatikan kepentinganku. Sekarang karena dia berada dalam kesulitan, masakan aku dapat berpeluk tangan saja. Contoh tertawa nyaring, memang Cha Giyok baik sekali kepadamu. Jika engkau berkeras hendak ikut, pengemis tua pun tak mencegah. Sarung pedang pemutus asmara itu sudah jatuh ke tangan Ihtian Heng. Untuk cepat-cepat merebutnya kembali, bukanlah hal yang mudah. Mengandal tenagamu seorang diri, sukar untuk terlaksana, jika puteraku tak kurang suatu apa, aku tentu akan mengerahkan seluruh anak buah Cha Kepoh untuk membantu saudara Chong. Nah, kita sudah saling berjanji kata pengemis sakti terus berputar tubuh dan pergi. Hengping menghela nafas, katanya, silahkan locian pual berdua pergi lebih dahulu. Kita tentukan tempat bertemu lagi. Aku hendak mencarikan tempat beristirahat untuk saudara Ih ini, baru nanti menyusul, kata Cha Choo Jing. Racun pada tubuhnya itu tak sembarangan obat dapat menyembuhkan sambil memandang Ih Seng. Hengping berseru, masakan racun itu benar-benar tiada obatnya kata Cha Choo Jing pula. It Kiong, Jikoh dan Sempoh, semua tahu tentang ilmu racun. Tetapi di antara mereka hanyalah orang lembah Raja Setan dan lembah Seribu Racun yang paling mahir. Lembah Raja Setan khusus mengumpulkan segala jenis obat dius. Sedang lembah Seribu Racun rajin menyelidiki beracun jenis racun di dunia. Turut pendapatku, kecuali tiga tokoh tua dari lembah Seribu Racun, mungkin di dunia ini sukar mendapatkan orang yang mampu mengobati racun dalam tubuh saudara Ih itu mati atau hidup, bukan soal bagiku seru Ih Seng dengan gagah. Congto pun menghela nafas, ujarnya, pengemis tua memang tak mengerti ilmu itu. Harap saudara Cha Suka menolongnya, aku hanya membekal sebotol obat penawar racun. Sekalipun tak dapat menyembuhkan luka saudara Ih, tetapi obat itu juga hebat khasiatnya. Di dalamnya mengandung ramuan obat yang istimewa sekali. Untuk mendapatkannya, aku telah menjelajahi gunung-gunung ternama di seluruh negeri dan menghabiskan waktu selama tiga tahun. Selama ini aku pelit sekali menggunakan obat itu. Sebotol obat ini akan dapat menahan luka beracun saudara Ih itu selama tiga bulan. Nanti setelah menemukan puteraku, aku bersedia bersama saudara Cong mendapatkan tiga manusia racun dari lembah seribu racun untuk memintakan obat. Dengan memandang muka kami berdua orang tua ini, rasanya ketiga manusia racun itu tentu takkan menolak bagus seru Cong Tu. Sekarang kita tetapkan janji. Lebih dulu mencari jejak putera saudara Cha, lalu menemui ketiga manusia racun dari lembah seribu racun. Kemudian mencari ikhtian heng ah, untuk jiwa Iseng yang tak berharga ini. Mengapa sampai merepotkan lociampu berdua kata Iseng? CMG Tudeli Kimete, jika engkau memang ingin mati, silahkan saja. Pengemis tua tak senang mendengar mulut manis begitu-begituan Cha Choo Jing pun membujuk Iseng supaya usah memikirkan apa-apa. Hanya ketiga manusia racun dari lembah seribu racun itulah yang mampu mengobati lukanya. Iseng memandang honping tanpa bicara. Bertanya Cong Tu kepada Cha Choo Jing, apakah setelah minum pil itu, dia masih dapat melakukan kepandainya asal jangan kelewat menggunakan tenaga, rasanya tiada halangan, jawab Cha Choo Jing. Pengemis sakti tak mau bicara lagi terus lari ke arah timur. Honping, Cha Choo Jing dan Iseng mengikutinya. Kurang lebih delapan li, tibalah mereka di bawah sebatang pohon. Cong Tu hentikan larinya dan menghampiri sebuah kuil kecil. Ia mengambil secari kertas dari kuil kecil itu lalu dibuka. Tiba-tiba ia kerutkan alis. Apakah putraku dalam bahaya seru Cha Choo Jing cemas? Sambil mengangsurkan kertas itu ia suruh Cha Choo Jing membacanya sendiri. Pada kertas itu Cha Choo Jing melihat beberapa deret tulisan yang berbunyi, kedua nona ting itu sudah ditawan oleh anak buah Biklosan. Cha Gyok yang hendak memberi pertolongan, pun tertangkap di situ. Murid dengan menyamar telah mengikutinya. Beruntung tiada diketahui orang titik huruf berikutnya tak jelas. Seperti melihat sesuatu lalu tak menulis lebih lanjut. Ia mengulang beberapa kali namun tetap tak tahu di manakah letak gunung Biklosan itu. Kemudian ia menghela nafas dan serahkan surat itu kepada pengemis sakti lagi. Aku benar-benar sudah tua. Ombak bengawan tiang-kiang, yang belakang mendorong yang muka. Setiap zaman tentu muncul tunas baru yang lebih hebat dari angkatan tua titik perlahan-lahannya memandang Hong Ping, ujarnya lebih lanjut. Saudara Chong, desa Biklosan Chung itu tentu muncul belakangan setelah timbulnya Yit Kiong, Jikoh dan Sampoh. Desa itu tentu merupakan sarang harimau dan naga wanita siluman dari Lem He Bun muncul kemari. Sekalian kaum persilatan berbondong-bondong menuju ke Tiong Goan untuk merebut kitab pusaka dari perkumpulan Lem He Bun itu. Sejak itulah nama desa Biklosan Chung menjadi terkenal. Pengemis tua pun baru beberapa hari mengetahui nama itu kata Chong Tu. Kalau begitu saudara pernah ke sana. Berapa jauhkah tempat itu dari sini tanya Cha Chu Jing. Dekat saja tak sampai seratus li saudara Chong, jika sudah tak ada lain urusan penting lagi, mari kita berangkat ke sana. Anakku belum ketahuan nasibnya. Pun yang menulis surat itu juga perlu dicemaskan titik pengemis sakti mengamati surat itu dengan tajam. Katanya, walaupun guratannya memang berasal dari tangan pengemis kecil, tetapi nadanya agak beda, di mana bedanya tanya Cha Chu Jing. Jika tulis surat kepada pengemis tua, pengemis kecil itu tak pernah menggunakan huruf cakara yang begitu. Surat itu ditulis dengan gaya mentereng, rupanya berbeda dengan biasanya memang Karolo Chiampo mengadakan hubungan berita, aku sendiri merasa heran. Masa kan ada orang yang berani menirunya Han Ping menyelutuk. Belum Chong Tu menjawab, Cha Chu Jing sudah mendahului, untunglah desa itu tak jauh dari sini. Maka baiklah kita menyelidiki ke sana tidak menjawab tetapi pengemis sakti tampak tengah dahkan kepala merenung. Beberapa saat kemudian, ia berkata, baik mari kita ke sana tiba-tiba terdengar suara anjing menggonggong dari kejauhan. Ketika berpaling, mereka melihat seekor anjing hitam yang amat besar, lari mendatangi. Cepat sekali anjing hitam itu sudah tiba di muka sekalian orang. Chong Tu memandang anjing itu. Tiba-tiba ia mendengus lalu berjongkok mengusap-usap kaki belakang binatang itu dengan penuh rasa kasehan. Ternyata kaki belakang anjing itu mengucur beberapa tetes darah. Chong Tu mengeluarkan sebuah kotak besi yang berisi bubuk putih. Bubuk putih itu segera dilumurkan ke kaki anjing yang terluka itu lalu menegurnya, kemanakah pengemis kecil anjing besar berbulu hitam itu menyalak lalu lari ke muka. Chong Tu segera mengajak Han Ping menyusul binatang itu. Walaupun terluka tetapi anjing itu masih cepat larinya. Dalam sekejap saja sudah mencapai 5 sampai 6 li. Tiba-tiba Chong Tu memblok ke sebelah kanan dan menyambar tubuh iseng untuk diketip lalu loncat mendahului Cacu Jing. Serunya kepada anjing hitam, 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 jika lukamu tak berat, hayo larilah lebih cepat lagi. Rupanya anjing itu mengerti akan kata-kata pengemis sakti. Setelah meraung keras, ia pesatkan larinya. Melihat itu Han Ping terkejut. Tak terasa ia terseru memuji, hebat sekali larinya titik bermula Cacu Jing mengira bahwa hanya menggunakan 4-5 bagian ilmunya lari cepat, ia tentu dapat mengejar anjing itu. Tetapi di luar dugaan, makin lama anjing itu makin lari lebih kencang. Terpaksa Cacu Jing tambahkan tenaga dalamnya. Ihseng yang dikepit Chong Tu hanya mendengar angin tajam memekak telinga. Diam-diam ia kagum sekali atas kesaktian pengemis tua itu. Walaupun mengepit orang tetapi mampu lari secepat angin dam-diam ia malu hati. Saudara Chong, biarlah aku lepas. Ku yakin aku masih dapat berlari sendiri serunya. Bagian 34 Tugas Pertama Racun dalam tubuhmu masih belum sembuh, tak boleh terlalu letih. Biarlah ku bawamu lari sahut pengemis sakti. Kira-kira berlari sepenanak nasi lamanya, mereka melihat pemandangan di sebelah muka mulai berganti. Tanahnya datar tiada berujung. Puncak gunung berderet tinggi rendah. Tiba-tiba anjing hitam itu berhenti dan berpaling ke arah tuannya setelah menyalak. Binatang itu segera lanjutkan larinya menuju ke sebuah puncak. Harap berikan saudara ih kepada adik kecil, Han Ping, saja seru Cacu Jing. Chong tu tertawa, tak apa, pengemis tua masih kuat sekali loncat ya mendahului lari di muka. Hampir sejam lamanya mereka mengikuti anjing itu mendaki ke puncak. Ahim ya tibalah mereka di muka sebuah halaman yang luas, dikelilingi pohon bambu dan pohon siong. Memandang ke muka tampak sebuah gedung besar berdinding merah, menonjol megah di antara lingkungan puncak gunung. Karena bambu dua pohon siong yang mengelilingi gedung itu amat lebat, maka sukar dilihat bagaimana keadaan gedung itu. Anjing itu berhenti di luar halaman dan memandang Chong tu. Seolah-olah hendak menunggu perintah tuannya. Setelah meletakkan iseng, pengemis sakti itu tertawa, saudara cha, inilah yang disebut Biklo San Chung. Kita secara terang minta pintu atau masuk dengan paksa Cacu Jing merenung sejenak lalu menjawab, terserah bagaimana pendapat saudara Chong tu tertawa, selama ini pengemis tua tak pandai merangkai kata-kata indah. Kita masuk saja secara setengah sopan setengah paksa habis berkata pengemis sakti itu terus mengitari pagar pohon bambu lalu menyusup ke muka. Pada pintu yang luar biasa besarnya, tergantung sebuah papan bertulis empat huruf emas, gedung Biklo San, pintu gerbang itu tertutup rapat. Sejenak cha, Cacu Jing kerutkan alis lalu berkata, saudara Chong, sehebat ini gedung Biklo San, tetapi mengapa tiada penjaganya sama sekali Chong tu tertawa, menurut hemat pengemis tua, mereka tentu sudah tahu tetapi pura-pura diam agar kita tak dapat menduga-duga keadaan mereka. Titik katanya seraya melangkah maju lalu mendebur pintu, Hai, apakah di dalam tak ada orang sekonyong-konyong pintu gerbang terbuka dan empat orang berpakaian hitam berjajar menghadang jalan. Chong tu memandang mereka. Beritahukan kepada majikan gedung ini bahwa pengemis tua datang hendak mengemis nasi tanpa mempedulikan keempat penjaga itu, pengemis sakti Chong tu terus menerjang masuk. Keempat penjaga itu buru-buru menyisih ke samping. Setelah keempat tetamu masuk, mereka segera menutup pintu lagi. Chong tu tertegun. Berpaling ke belakang, dilihatnya keempat penjaga itu tak mempedulikannya. Habis menutup pintu mereka segera masuk ke sebuah rumah kecil di belakang pintu gerbang. Saudara Chong, apakah mereka orang gagu? Tanya Cha Choo Jing, bertemu keanehan jangan merasa aneh. Keanehan itu pasti akan kalah sendiri. Tak usah pedulikan mereka sahut Chong tu. Ia terus melangkah maju. Halaman gedung yang amat luas itu penuh ditumbuhi bermacam-macam pohon bunga dan rumput hijau. Angin halus menyerbak bau harum. Di sepanjang tepi halaman, dibuat pagar bertingkat. Chong cu minta kepada Cha Choo Jing supaya mengamati pohon-pohon bunga itu. Adakah sesuatu yang aneh pada batang-batang bunga itu Cha Choo Jing mahir dalam ilmu barisan? Khusus ia mempunyai peyakinan istimewa dalam ilmu barisan Prat Kwa Kyo Kiong Tin dan Ngo Heng Tin. Setelah memandang beberapa jenak pada barisan bunga, ia berkata, Aku yang jalan di muka dan saudara-saudara mengikuti di belakang setelah melintasi halaman kebun bunga itu mereka memasuki sebuah ruang gedung yang besar. Di tengah ruang tersedia meja, penuh dengan makanan dan minuman. Empat cawan dan empat mangkuk tersedia di situ. Tetapi di dalam ruang tak tampak seorang pun juga. Seketika timbulah selera Chong Tuh untuk minum arak, mereka tentu akan menjamu kita berempat. Hayo, kita lalap dulu hidangan itu tetapi Cha Choo Jing mencegahnya. Ah, biarlah pengemis tua yang mencicipi dulu. Jika hidangan itu tak mengandung racun, kalian akan kuundang sekali loncat pengemis sakti itu terus menerobos masuk. Di meja hidangan terdapat secari kertas berbunyi, karena dari jauh, tentulah saudara-saudara lapar dan haos maka khusus disediakan hidangan dan arak istimewa sebagai tanda penyambutan dari tuan rumah. Han Ping melangkah masuk, katanya, Chong Lo Chiampual, apa yang ditulis dalam kertas itu? Bolehkah aku melihatnya Gong Chu angsurkan kertas itu? Dengan adanya surat pengantar itu, hidangan dan minuman ini tentu tak diberi racun Han Ping menyambuti dan membacanya bersama Cha Choo Jing. Ketua marga Cha itu geleng-geleng kepala berseru, ini menandakan bakwa makanan itu tak boleh kita makan. Karena saudara Chong sudah lama berkelana di dunia persilatan, tentulah mengetahui tentang tipu muslihat kaum persilatan. Dengan meninggalkan surat itu, tak dapat disangsikan lagi mereka tentu sudah mencampuri racun titik tepat pada taat itu terdengarlah suara tertawa dari luar ruang. Empat orang berbaju hitam menerobos masuk dan tanpa menghiraukan Chong Tu, mereka terus duduk di kursi. Salah seorang mengambil poci arak dan menuang pada cawan-kawan-kawannya seraya tertawa, Kami memang mempunyai paru tembaga usus besi. Tak takut keracunan. Hayo, minumlah sepuas-puasnya keempat orang itu makan dan minum dengan lahap sekali. Makanan dan minuman habis di lahapnya. Setelah mengusap mulut, mereka terus melangkah keluar lagi. Memandang ke arah meja yang hanya tinggal terdapat tetesan arak, Pengemis sakti Chong Tu bersungut-sungut menyesali Cha Choo Jing, Ah, pengemis tua mengatakan hidangan itu tidak mengandung racun, kalian tak percaya. Sekarang bagaimana Cha Choo Jing tertawa, harap saudara Chong jangan khawatir. Begitu putraku sudah bebas, akan kuundang saudara ke Cha Kepo. Bukan aku hendak menyombongkan diri tetapi memang kami memelihara tukang masak yang istimewa. Selama satu bulan tiap hari makanan tentu berbeda-beda namun Chong Tu masih bersungut mengatakan rasa sayangnya karena hidangan yang lezat dan arak yang wangi telah dihabiskan keempat orang tadi. Kemudian ia keluar ruangan dan menuju ke belakang. Di situ merupakan sebuah halaman yang penuh dihias dengan pot-pot bunga. Empat orang budak perempuan berbaju hijau, sudah siap menunggu. Begitu melihat kedatangan keempat tetamu itu, dengan langkah lemah gemulai mereka segera menyambut. Mereka masing-masing membawa sebuah penampan kemala, berisi cawan teh yang masih panas, jelas tentu baru saja dituang. Memandang ke arah keempat buyang perempuan itu, Cha Choo Jing menolak, tak usahlah keempat gadis pelayan itu saling memandang lalu tertawa. Mereka mengambil cawan teh terus ditegutnya habis. Kemudian mereka memberi hormat kepada rombongan Chong Tu, lalu masuk ke belakang. Huh, penyambutan busuk ini hebat juga dengus pengemis sakti Chong Tu. Sahut Cha Choo Jing, walaupun mereka hendak mengunjukkan care apa saja, lebih baik kita tak pedulikan dan tak minum Chong Tu tertawa gelak-gelak, kecuali arak, tiada lain benda di dunia yang pengemis tua senangi. Uh, sungguh mengerikan tiba-tiba ia lari ke muka. Setelah melintasi sebuah halaman itu, mereka tiba pula di sebuah ruang besar yang mewah sekali. Pintu terentang lebar, di tengah ruang tampaklah si darah baju ungu sedang duduk. Seorang wanita cantik berbaju hijau, duduk di sebelah kirinya. Di belakang wanita baju hijau itu berdiri seorang pemuda berpakaian indah. Ketika mengamati, tahulah Hon Ting bahwa wanita berbaju itu adalah yang lukai tingling tempoh hari. Sedang pemuda berpakaian indah itu adalah Ho Heng Chiu. Tetapi lain halnya dengan pengemis sakti Chong Tu. Begitu melihat wanita baju hijau itu, seketika lenyaplah kegarangannya. Ia tertegun seperti patung. Melihat sikap Chong Tu, heranlah Cha Chiu Jing. Saudara Chong, mengapa engkau berhenti serunya? Pengemis sakti Chong Tu hanya batuk-batuk dua kali tetapi tak menyaut. Han Ping menyelinap dari samping Chong Tu lalu melangkah ke tengah ruang. Cha Chiu Jing pun segera menggandeng tangan Chong Tu diajak masuk. Ih Seng mengikuti dari belakang. Sekeliling ruang besar itu ditutup dengan kain berudu hijau. Hanya meja persegi delapan yang dipasang di tengah ruang itu berwarna merah. Di atas meja terdapat sebuah giyok ting sehingga seluruh ruangan berbau harum. Kecuali si darah baju ungu, wanita baju hijau dan Ho Heng Chiu bertiga, tiada lain orang lagi dalam ruang besar itu. Juga tiada lain perabot lagi kecuali meja merah dan dua buah kursi besar. Cha Chiu Jing rasanya pernah melihat wanita baju hijau itu. Tetapi melihat sikapnya yang begitu tak mengacuhkan tetamu, marahlah ketua marga Cha itu. Ia mendengus, aku Cha Chiu Jing, memerlukan datang kemari untuk menghadap pemilik gedung. Apakah dapat mengundangnya keluar darah baju ungu itu perlahan-lahan berpaling memuka lalu tertawa-tawar? Apakah engkau ketua marga Cha yang bernama Cha Chiu Jing itu benar titik sahut Cha Chiu Jing? Tiba-tiba ia merasa omongan darah itu congkak sekali. Seketika ia berseru marah, ya, Cha Chiu Jing memang aku ini. Mengapa engkau seorang anak perempuan bicara begitu tak sopan? Jika tak memandang engkau ini seorang anak perempuan, kekasaranmu itu pantas dihukum mati sebagai tokoh terkemuka dari dunia persilatan wilayah Hopak. Selama ini tiada orang yang berani meremahkan Cha Chiu Jing. Cha Chiu Jing ngangot lagi kebiasaannya dihormati orang. Darah baju ungu itu memandang ke atas langit wuhungan seraya berkata tenang sekali, dari ketiga marga, aku telah bertemu dengan Siang Kuanku. Dan sekarang dengan engkau Cha Chiu Jing terbeliak titik.